Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pohon-pohon plastik di Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat sudah dicabut. Pencabutan itu dilakukan karena pemasangan dilakukan tanpa izin dan pemberitahuan. Anies menegaskan pencabutan tersebut merupakan teguran karena pengerjaan yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta. Pemprov DKI tidak pernah memberikan anggaran untuk pohon imitasi itu dan pemasangannya juga atas inisiatif suku dinas perindustrian dan energi Jakarta Pusat dengan maksud sebagai lampu hias. Sebelumnya beredar kabar kalau pohon plastik itu berharga miliaran rupiah hingga pengadaannya hanya membuang-buang anggaran. Selain itu pohon imitasi itu juga menghalangi dan mengganggu para pejalan kaki yang menggunakan. Trotoar Tidak tahu idenya siapa tapi ada petugas dari Pusat Sudin Energi Pusat masang tanpa pemberitahuan tanpa izin dan mereka kerjakan begitu kita lihat dan langsung cabut. Yang jelas ini adalah contoh jalan sendiri tanpa koordinasi dan sudah langsung kemudian diluruskan. Samalah kalau misalnya ada wartawan nulis keliru ya dikoreksi sama redaksinya. Gitu aja simple. Gitu ya.